Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan kembali ngaji khatis nabi Masih melanjutkan tema yang lalu Yang berhubungan dengan relasi suami-istri Kali ini khatis-hatisnya sumbernya satu dari Sunan Turmudi Sehingga nanti bisa dicek Ada banyak riwayat berkait relasi suami-istri ini Kita coba sampaikan bertahap Sehingga hari ini yang keempat Dalam tema yang sama Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Hadis yang pertama dari Jabir bin Abdillah Jabir bin Abdillah pernah menyampaikan Kami ceritakan kepada Rasulullah Ya Rasul Dulu kami itu Melakukan azel Azel itu Mengeluarkan sperma Tadi tidak di tempatnya Alias di luar Itu namanya Kalau dalam Bahasa populer itu Senggama terputus Nah Tradisi itu Menurut Yahudi Dahulu adalah Bagian dari Mengubur anak Maka Rasulullah pun Membanta itu Dengan mengatakan Kazabatil Yahud Itu Bohong Inna allaha Iza aroda Ayyakhlukohu Falam yamna'hu Karena Sungguhnya Allah Jika berkehendak Menjadikan Mahluk Ya Maka terjadilah Tidak ada yang dapat Menghentikannya Nah itu Apa namanya Alasan Rasulullah Hadis berikutnya Masih Sama dari Jabir bin Abdillah Kuna Na'zilu Wal-Quran Uyanzil Kami Melakukan azel Sementara Quran Waktu itu Juga masih Turun Makna dari Ungkapan ini Perilaku Tersebut Tidak Ditegur Oleh Al-Quran Itu artinya Bahwa Sahabat-sahabat Melakukan itu Dan Tidak ada Masalah Respon Nabi tadi Juga tidak Menghalangi Asalnya Tetapi Cara Pandang Orang Yahudi Yang menganggap Supaya Tidak Jadi Dengan Cara Asal Itu Argumen Yang Keliru Bahasa Lainnya Karena Kalau Allah Bergenda Itu Ya Sedikitpun Atau pada Sama Bisa saja Terjadi Karena Itu Kesimpulan Dari Soal Azli Ini Sebenarnya Ada Kebolehan Tidak ada Penghalang Di sana Tidak ada Pertahan Tapi Juga Pada saat Yang sama Meluruskan Alasan Azal itu Jadi Semata-mata Bukan Untuk Menghentikan Garis Keturunan Atau yang Lain Itu Sebabnya Di Riwayat Yang Lain Itu Nabi Sempat Mempertanyakan An Abi Said Dukir Azlu Indah Rasul Allah Rasulullah Pernah Dimintai Pandangan Ketika Ngobrol Itu Tentang Azl Maka Nabi Pun Berkata Kenapa Kalian Lakukan Itu Sehingga Ada Kesan Di sana Ada Ada Pertimbangan Apa Kenapa Harus Melakukan Senggama Terputus Itu Nah Nanti Kita Akan Lihat Ada Beberapa Riwayat Lain Naha Rasulullah Salam Anil Azli Anil Kurroti Biwayri Isniya Sehingga Di Riwayat Lain Itu Nabi Pernah Melarang Seseorang Melakukan Azl Ini Kepada Perempuan Apa Namanya Merdeka Bahasa Lainnya Bukan Budha Karena Kalau Budha Waktu itu Boleh Jadi hanya Distubui Tapi Tanpa Mengeluarkan Sperma Di Dalam Itu Biasanya Tapi Kenapa Ini Kamu Lakukan Pada Istrimu Maka Nabi Melarang Ilabi Isniya Kecuali Atas Izinnya Makna Di balik Itu Beberapa Ulama Berkomentar Karena Ini Bagian Dari Hak Pasangan Untuk Bisa Menikmati Itu Tapi Kalau Memang Itu Yang Diharapkan Tidak Bersoalan Ini Walaupun Ceritanya Agak Sedikit Anu Ini Ke Arah Yang Dalam Lalu Hadis Yang Lain Dari Anas Bin Malek Kala Lausik Tuhan Akula Rasulullah Sallama Walikin Nahu Kala Asunnatu Iza Tazawwajar Rojulu Al-Dikro Ala Imro Atihi Aqama Indah Sabaan Jadi Anas Bin Malek Berkata Kalau Aku Sanggup Ngomong Kepada Rasul Tapi Beliau Tidak Sanggup Ngomong Terang-terangan Kecuali Beliau Mengatakan Asunnah Gitu Iza Tazawwajar Rojul Bikro Jika Seorang Laki-laki Menikahi Gadis Maka Si Sunnah Aqama Indah Sabaan Dia Istilahnya Dia Ngumpuli Istrinya Yang Gadis Ini Tujuh Hari Waiza Tazawwajar Sayyib Tapi Kalau Dia Menikahi Janda Ala Meru Atihi Di Atas Istrinya Yang Lain Alias Disini Berpoligami Maka Gilirannya Aqama Indah Salasan Maka Kepada Yang Janda Ini Tiga Hari Ini Sempat Di Beberapa Syarah Itu Didiskusikan Soal Keadilan Mestinya Kalau Sama-sama Istrinya Kan Jatahnya Tiga Tiga Kalau Tujuh Ya Tujuh Tujuh Semuanya Tapi Kenapa Ini Dibedakan Nah Ada Juga Yang Mengatakan Justru Pembagian Itulah Untuk Keadilannya Jadi Jadi Apa Namanya Bagaimana Hasrat Yang Masih Muda Dengan Yang Sudah Pernah Alias Janda Itu Beda Nah Oleh Oleh Itu Informasi Informasi Seperti Ini Juga Bisa Kita Didapati Bisa Kita Dapati Dalam Hadis Hadis Tadi Itu Juga Ada Oke Kemudian Yang Mungkin Yang Prinsip Yang Dicontohkan Nabi Bukan Persoalan Gilirannya Tapi Setelah Beliau Memberikan Semacam Jatah Kepada Istri Satu Dengan Istri Yang Lainnya Sebagaimana Rewat Aisyah Ini Anan Nabi Sallam Akana Yaksimu Bainan Isai Faya Adil Nabi Itu Selalu Membagi Di Antara Istri Istrinya Itu Dan Adil Tapi Selalu Diikuti Dengan Doa Memohon Pada Allah Allah Ini Caraku Cara Aku Membagi Cara Aku Berbuat Akhil Kepada Istri Istri Ku Yang Bisa Aku Lakukan Atau Yang Aku Mampu Maka Jangan Ece Aku Karena Karena Apa Namanya Caraku Ini Jadi Karena Aku Tidak Memiliki Kemampuan Sebagaimana Yang Engkau Miliki Dalam 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 Ini Adalah Keadilan Nah Itu Artinya Bahwa Rasulullah Sendiri Berusaha Untuk Adil Tapi Mengakui Bahwa Cara Membagi Seperti Ini pun Belum Tentu Apa Namanya Diterima Sebagai Rasa Keadilan Oleh Karena Itu Dia Serahkan Kembali Kepada Allah Ya Allah Ya Jangan Kelah Caraku Ini Ya Karena Aku Tidak Punya Kemampuan Atas Apa Yang Engkau Punya Yaitu Keadilan Itu Sendiri Hadis Berikutnya Dari Jabir Bin Abdillah Mas Gun Slide-nya Dipindah Mas Gun Ya Ini Dari Anan Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Ro'a Imro'atan Dari Jabir Bin Abdillah Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Pernah Memperhatikan Perempuan Maksudnya Perempuan Lain Bukan Istrinya Fadakhola Ala Zainab Fakodoh Hadjatahu Maka Setelah Lihat Cewek Di Luar Itu Istilahnya Nabi Masuk Menemui Istrinya Zainab Dan Menunaikan Hadjatnya Maksudnya Menyitubui Zainab Dan Setelah Selesai Beliau Keluar Innal Innal Mar Atta Iza Akbalat Akbalat Fi Surati Syaitonin Jadi Perempuan Itu Kalau Sudah Kadung Keluar Dia Menampilkan Penggoda Nama Isla Syaiton Disini Bukan Buruknya Tapi Ngoda Memberikan Hasrat Maka Fahidharo'ah Hadukum Imro'atan Fahjabat Hu Fahliyak Berpindah Itu Mas Bun Jadi Jika Seseorang Memperhatikan Perempuan Lalu Menarik Berhasrat Kepada Perempuan Itu Maka Fahliyak Ti'ah Lahu Maka Datangi Saja Atau Temui Istrinya Fa'inna Ma'aha Misla Ladi Ma'aha Karena Apa Yang Ada Di Dia Itu Sama Seperti Yang Dipunyai Istrinya Jadi Podoh Nah Gampang Aneh Nah Belum Dikeser Belum Dikeser Jadi Hadis Ini Memberikan Belum Geser Mas Gun Malah Mental Ya Berarti Sinyalnya Ini Tutus Baik Saya Lanjutkan Saya Menggunakan Slide Sendiri Yang Lain Masih Sama Oke Ya Itu Yang Betul Nanti Geser Ke Hadis Berikutnya Nabi Hurayrata Anin Nabi Sallama Kolam Lau Kuntu Amiron Ahadan Ayas Judali Ahadin Kata Nabi Sekiranya Aku Mendapatkan Tugas Atau Memerintahkan Seseorang Untuk Bersucut Kepada Seseorang Lainnya Lamar Lamar Tulmar Atta Antas Juta Liz Zau Jiha Pasti Aku Minta Istri itu Bersucut Kepada Suaminya Nah Itu Ini adalah Cara Nabi Memimpin Umatnya Khususnya Para perempuan Untuk Menjaga Harmoni Keluarga Sebenarnya Jadi Harus Dibaca Utuh Terkait Dengan Hak Wajiban Suami Istri Secara Menyeluruh Sehingga Tidak menjadi Salah Paham Di dalam Memahami Hadis Ini Ya Ini Kalau Salah Paham Kemudian Hanya Hadis Ini Mengabekan Hadis Hadis Yang Lain Maka Lelaki Juga Bisa Arogan Kemudian Istrinya Dituntut Sedemikian Rupa Seperti Apa Namanya Ya Harus Mendewakan Dan Ya Berlebihan Istilahnya Baik Kemudian Hadis Berikut Dari Tolak Bin Ali Dia Berkata Kola Rasulullah S.A.W. Izzar Rojulu Da'a Zawjad Tahu Jika Seseorang Mengajak Istrinya Beli Hajati Untuk Memenuhi Hajatnya Fal Tak Tihi Maka Endaknya Dia Memenuhi Hajat Suaminya Itu Wa Inka Alat Tanur Sekalipun Di Dapur Itu Istilahnya Ini Mempunyai Kemiripan Dengan Hadis-hadis Yang Berhubungan Dengan Kewajiban Istri Menuruti Kehendak Kehendak Suami Untuk Hubungan Itu Seperti Yang Dihadis Sangat Populer Itu Istilah Da'arrojulu Imra'atahu Fa'abat Antajia Fa'abat Awadbana Hatta Tusbiha Lanat Hal Malaika Hatta Tusbiha Jadi Seorang Istri Jika Diajak Suami Lalu Menolak Maka Malaikat Pun Ikut Melaknatnya Sampai Subuh Nah Ini Juga Seperti Yang Pernah Saya Sampaikan Ini Harus Didudukkan Sebagai Bimbingan Nabi Kepada Para Perempuan Yang Menjaga Harmoni Rumah Tangga Lebih-lebih Kalau Dipelajari Setting Kehidupan Masyarakat Arab Saat Itu Mereka Ya Istilahnya Punya Peluang Sebenarnya Untuk Mendapatkan Istri Yang Banyak Itu Sudah Tradisi Yang Kedua Ada Peluang Lain Memanfaatkan Yang Namanya Buddha Jadi Ada Banyak Luang Nah Yang Ketiga Pekerjaan Pekerjaan Mereka Itu Ya Cukup Jauh Sehingga Di gambaran Ayat itu Visita Iwassoif Misalnya Musim tertentu Pergi ke Sita Musim tertentu Lagi Vissoif Masanya Geser ke Tempat Lain Sehingga Lebih Banyak Di luar Daripada Di rumah Maka Saat Di rumah Suami Membutuhkan Layanan Istrinya Tapi Ditolak Itu ya Menjadi Sesuatu Yang Mengganggu Harmoni Oleh Karena Itu Pesan Nabi Ini Seharusnya Dipegangi Oleh Para Istri Tapi Bukan Dipegangi Oleh Suami Sama Dengan Hadis Ini Karena Nanti Hanya Akan Menjadi Senjata Atau Alat Untuk Menekan Nah Disini Aja Apalagi Yang Waingkanat Alat Dan Nur Sekaripun Ada Di Dapur Dan Lain Sebagainya Nah Yang Terakhir Dari Abu Hurairah Kata Rasulullah Kesempunaan Mu'min Adalah Terletak Pada Ahlak Mereka Yang Terbaik Aksan Wuhum Wuhu 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 Adalah Yang Paling Baik Memperlakukan Istri-istrinya Yaitu Perlakuan Ahlaknya Nah Bapak Ibu Rahimah Kumullah Itulah Beberapa Hadis Yang Mengurekan Tentang Relasi Suami Istri Bahkan Tadi Lebih Banyak Spesifik Soal Hubungan Suami Istri Mudah Mudahan Itu Menjadi Tambahan Lawasan Buat Kita Bagaimana Ya Mengelola Rumah Tangga Yang Baik Dengan Tetap Memberikan Hak-hak Maupun Kewajiban-kewajiban Yang Seharusnya Dilakukan Atau Diterimanya Nah Saya Kira Itu Sebagai Hantarannya Nah Monggo K Ini Mohon N Ini Terima kasih.